Nah ini udah saya recording Jadi nanti setiap materi Saya Masukkan ke Youtube Nanti bisa dilihat-lihat lagi Dibaca-baca lagi Jadi nanti bisa juga Putu-putu kawan-kawannya Ditengok Makanya harus hidup videonya Biar bisa Bisa tengok di Youtube Tapi jangan lupa like, komen, subscribe Gak harus di-subcribe Nah ini Ini dia Pengantar sisi informasi Nah Jadi Di Sisi informasi itu Sisi informasi itu Apa aja Yang berhubungan dengan Sisi informasi Yang pertama itu adalah Data PS Informasi Apa itu data? Data adalah Fakta atau Sepotong informasi Biasanya data ini Belum Mengandung arti Belum mengandung arti Misalnya Ya data COVID Data COVID itu Ada yang positif Ada yang sembuh Ada yang meninggal Nah itu salah satu Salah satu datanya Baru Kemudian Apa itu Informasi Apa itu informasi? Informasi adalah Sekumpulan fakta Yang teratur Dan memiliki Makna Jadi Informasi itu Data yang diolah Dan berguna Bagi seorang Dan memiliki Makna Yang apa Saya izin Saya mute ya Biar supaya Tidak Tidak Nanti Ada yang Ada lagu Damdut Ada lagu ini Jadi Informasi Informasi itu Sekumpulan Fakta yang teratur Dan memiliki Makna Baru kemudian Tipe data Itu ada Data itu Bisa berupa angka Citra Gambar Suara Video Nah Inilah Data-data yang Tipe data yang Ada di Di dunia komputer Bisa berupa angka Bisa berupa gambar Bisa berupa suara Bisa berupa Video Jadi Makanya Big data itu Bisa dalam bentuk video Bisa dalam bentuk suara Bisa dalam bentuk gambar Bisa dalam bentuk Angka-angka Tapi ini belum Mengandung arti Nah Kalau udah informasi Itu dianya Sudah mengandung arti Contohnya Misalnya Data Data COVID Data COVID Itu Ya Datanya itu Kalau kita lihat Infografisnya itu Ya Data Misalnya Positif Negatif Baru Kemudian Meninggal Ya Baru sembuh Nah itulah datanya Dalam bentuk Dalam bentuk angka Misalnya Berapa Yang positifnya Berapa yang Sembuhnya Berapa yang meninggalnya Baru kemudian Informasinya Dari data itu Provinsi mana Yang paling banyak Dari positif Jumlah Misalnya jumlahnya 5100 Provinsi mana Yang paling banyak Mengalamin Positif Gitu Ya Jadi Itulah Tipe data Dan informasi Hubungannya Data dan informasi Pada prinsipnya Data itu Belum mengandung arti Kalau informasi itu Sudah mengandung arti Dan Berguna bagi Si pemakainya Berguna bagi kita Data Data informasi itu Berguna bagi kita Contoh Yang umum itu Misalnya Lampu merah Lampu Lalu lintas Datanya Nah ini Bisa juga Warna Misalnya Gambar Gambar Bisa juga Gambar Warna Misalnya hijau Ada warna hijau Ada warna kuning Ada warna merah Informasinya apa Kalau hijau Maju terus Maju Kalau kuning Hati-hati Kalau merah Berhenti Tapi Banyak juga Sekarang yang sudah Melanggar Yang merah Itu jadi maju Yang hijau Malah kita yang hati-hati Yang kuning Tetap hati-hati Nah berarti Kalau itu Belum pernah belajar Sistem informasi Data Dan sistem informasi Seharusnya IJ itu Ya Dia nya Maju Merah itu berhenti Transformasi data Menjadi informasi Nah Di sini ada data Ini transformasi Ini informasi Nah inilah yang terjadi Di dunia komputer Jadi data Data itu di input Baru dimasukkan Kedalam komputer Diteransformasi Transformasi ini Nanti komputer Ada Ada namanya Alu Ada namanya C.U C.P.U Kalau kita Padahal kita Setiap hari Memegang laptop Tapi data itu Yang kita masukkan Huruf Daripada keyboard Itu adalah Memasukkan data Baru nanti Tiba-tiba Muncul hurufnya Di dalam Di dalam laptop kita Nah Ditransformasikan Data itu dikirim Ke C.U Control unit Kalau kita melakukan Proses perhitungan Nanti Di dikirim Ke Alu Algoritma Logical Jadi Dianya Berhubungan Dengan Matematika Itu di Alu Tapi Otaknya Semua di Processor Ataupun di C.P.U Baru menghasilkan Informasi Yang ditampilkan Di layar Monitor Nah Jadi apa yang Kita lakukan Di Di apa Itu adalah Menggunakan Transformasi data Menjadi informasi Sama seperti kita Melalui Zoom Itu data kita adalah Gambar-gambar kita Ditransformasikan Dimasukkan Kedalam aplikasi Zoom Baru Diinformasikan Menjadi informasi Nah Itulah kita yang lagi Belajar Melalui Zoom Ya Bentuknya Seperti itu Konsepnya Seperti itu Baru Kemudian Apa itu Deponisi Sistem Sistem adalah Seperangkat Elemen Atau Komponen Yang Berinteraksi Dan Bekerjasama Untuk Mencapai Tujuan Jadi Itulah Pengertian Daripada Sistem Seperangkat Elemen Atau Komponen Yang Berinteraksi Dan Bekerjasama Untuk Mencapai Tujuan Jadi Misalnya Sistem Lalu Lintas Ya Berarti Ada Elemen Elemen Atau Komponen-komponen Yang Berinteraksi Untuk Mencapai Tujuan Artinya Sistem Lalu Lintas Itu adalah Untuk Keamanan Untuk Keselamatan Ya Disitu Nanti Ada Elemen Pak Polisi Ada Tanda Lalu Lintas Ada Tanda Markah Ada Tanda Berhenti Tanda Stop Tanda Belok Kiri Belok Kanan Rambu-rabu Lalu Lintas Itu kan Harus Ada Kalau Tidak ada Rambu-rabu Lalu Lintas Maka Semuanya Akan Berantakan Tidak 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 Mencapai Sebuah Tujuan Tujuannya Harus Ada Nah Itulah Yang dimaksud Dengan Sistem Seperangkat Elemen Atau Komponen Yang Berinteraksi Dan Bekerjasama Untuk Mencapai Tujuan Contoh Kalau Di dalam Sistem Yang Kita Pasti Sudah Pakai Semua Itu Saya Kasih Contoh Sistem Epin Misalnya Kita Membuat Pajak Mengirimkan Pajak PPH Nah Itu kan Elemennya Berarti Ada Orangnya Ada Hardware Ada Servernya Ada Alamat Internetnya Nah Dia Saling Saling Berinteraksi Dan Bekerjasama Untuk Mencapai Tujuan Yaitu Memberikan Menginput Data Atau Menyelesaikan Laporan PPH Atau Pajak Atau SPT Contoh Disini Contoh Sistem Komputer Adalah Sebuah Sistem Dengan Sekumpulan Perangkat Keras Dan Perangkat Lunak Yang Bekerja Sama Untuk Mencapai Melayani Kebutuhan Pengguna Jadi Kalau Sistem Komputer Itu Harus Ada Yang Namanya Hardware Harus Ada Namanya Software Baru Harus Ada Namanya Brandware Jadi Nggak Ada Sistem Komputer Itu Hanya Software Nya Brandware Nggak Ada Orangnya Nggak Ada Dianya Hanya Hanya Informasi Sopernya Itu Berarti Dianya Hanya Kalau Di Negara Negara Maju Itu Udah Macam Kita Kalau Di Mau Masuk Mau Pergi Ke Jakarta Atau Di Kuala Namu Dianya Hanya Tampilan Tampilan Informasi Informasi Saja Berarti Itu Ada Hardware Bukan Software Software Itu Hanya Misalnya Microsoft Office Tapi Nggak Ada Hardware Hanya Dalam Bentuk CD Artinya Tidak Bisa Di Apapain Ada Hardware Nya Ada Komputer Laptop Tapi Nggak Di Instal Software Sama Juga Nggak Bisa Digunakan Jadi Sistem Komputer Itu Harus Ada Ketiga Komponen Itu Harus Saling Elemen Hardware Software Dan Brandware Itu Harus Saling Berinteraksi Dan Bekerjasama Untuk Mencapai Tujuan Untuk Mencapai Tujuan Itulah Sistem Yang Deponisi Sistem Kalau Kita sebagai Mahasiswa Juga Sebenarnya Kita Melaksanakan Sistem Misalnya Tujuannya Adalah Tugasnya Selesai Berarti Kan Ada Elemen Elemen Ada Teman Ada Ada Yang Apa Ada Yang Men-support Jurnal Ada Yang Men-support Mengetikan Ada Yang Support Untuk Mengerjakan Powerpoint Baru Tercapailah Tujuannya Selesailah Tugasnya Dan Tujuannya Mendapat Nilai Jadi Sistem Itu Seperangkat Elemen Atau Komponen Yang Berinteraksi Bekerjasama Untuk Mencapai Tujuan Deponisi Ini Umum Tapi Kalau Kita Lihat Di Lingkungan Kita Ini Sudah Sudah Berjalan Sudah Banyak Sudah Banyak Yang Kita Lihat Dan Sudah Banyak Itu Yang Dilaksanakan Oke Baru Kemudian Apa Lagi Ini Kita Masuk Ke Dalam Elemen Sistem Dan Tipe Sistem Jadi Di Elemen Sistem Itu Ada Input Ada Proses Ada Output Sama Seperti Yang Tadi Setiap Sistem Itu Ada Input Ada Proses Ada Output Nah Ini Kalau Di Implementasikan Kependidikan 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 Kita Input Proses Output Biasanya Itu Hanya Untuk Sebuah Aplikasi Hanya Sebuah Aplikasi Tapi Kalau Kita Sudah Sarjana Sudah Apa Mulai Dari Sarjana Magister Baru Doktoral Input Ya Kita Kuliah Proses Itu Kita Mencari Mencari Apa Input Itu Kita Melakukan Proses Pendaftaran Prosesnya Itu Kita Kuliah Outputnya Kita Menghasilkan Karya Ilmiah Baru Satu Lagi Yaitu Knowledge Ilmu Pengetahuan Input Proses Output Baru Digariskan Ada Knowledge Nah Kalau Di D3 Itu Dia Hanya Bisa Membangun Sebuah Aplikasi Tapi Kalau Di S1 S2 S3 Dari Data-data Yang Ada Yang Di Inputkan Kedalam Sisi Informasi Maka Itu Diolah Lagi Menggunakan Algoritma Menggunakan Metode Untuk Menghasilkan Sebuah Ilmu Pengetahuan Sebuah Kontribusi Di Dalam Ilmu Pengetahuan Kalau Di Doktoral Input Proses Output Maka Dibuat Lagi Satu Yaitu Novolty Yaitu Keilmuan Baru Kalau Di Magister Masih Menggunakan Metode Masih Bisa Menggunakan Antara Dua Metode Perbandingan Dua Metode Perbandingan Dua Algoritma Untuk Menghasilkan Knowledge Ilmu Pengetahuan Baru Kontribusi Di Ilmu Pengetahuan Baru Tapi Kalau Di S3 Maka Itu Adalah Dari Basically Daripada Input Proses Output Maka Dia Harus Menghasilkan Knowledge Menghasilkan Ilmu Pengetahuan Baru Yang Belum Pernah Dibuat Orang Nah Itulah Susahnya Kalau Kita Kuliah Di S3 Baru Kemudian Tipe Sistem Tipe Sistem Ini Ada Yang Simple Ada Yang Kompleks Ada Yang Lengkap Ada Yang Simple Baru Ada Yang Terbuka Ada Yang Tertutup Ada Yang Statis Ada Yang Dinamis Ada Yang Permanen Ada Yang Temporer Nah Itu Nanti Dijelaskan Di Bawahnya Nah Di Dependisi Sisi Informasi Itu Apa Sisi Informasi Ini Seperangkat Elemen Tadi Dependisi Sistem Ini Sisi Informasi Seperangkat Elemen Atau Komponen Yang Saling Terkait Yang Mengumpulkan Input Memanipulasi Memproses Dan Menyebar Luaskan Output Data Dan Informasi Dan Menyediakan Mekanisme Umpan Bali Untuk Memenuhi Tujuan Jadi Inilah Pengertian Sistem Informasi Jadi Kalau Kita Bekerja Baik Itu Di PNS Baik Itu Di Perguruan Tinggi Baik Itu Di Sekolah Di Guru Perguruan Di Pembelajaran Tingkat SD SMP SMK Maka Kita Pasti Tidak Terlepas Daripada Yang Namanya Sistem Informasi Jadi Sistem Informasi Itu Seperangkat Elemen Komponen Yang Saling Terkait Mengumpulkan Input Mengumpulkan Data Input Baru Dimanipulasi Diproses Tadi Yang Saya Katakan Tadi Dengan CPU Tadi Prosesor Dan Menyebar Luaskan Output Data Dan Informasi Dan Menyediakan Mekanisme Umpan Balik Untuk Memenuhi Tujuan Nah Umpan Balik Itu Artinya Umpan Balik Ini Artinya Adalah Bukan Datanya Di Input Kembali Jika Ada Perbaikan Maka Kembali Kepada Proses Input Misalnya Sebuah Sistem Informasi Dulu Kalau Kita Kalau Di Perguruan Tinggi Kalau Kami Dulu Mungkin Apakah Ada Perubahan Di Sekolah Saya Belum Tahu Kalau Dulu Perguruan Tinggi Itu Tidak Ada PIN Kalau SMA Dulu Kan Kita Sudah Ada PIN Nomor Kita Diambil Dari Diknas Nah Kalau Dulu Perguruan Tinggi Tidak Ada PIN Penomoran Ijajah Nasional Sama Nomor Ijajah Nasional Nah Nanti Kalau Di Perguruan Tinggi Itu Sudah Ada PIN Jadi Berarti Dia Ada Umpan Balik Oh Ada Masalah NIM Tidak Terdaftar Di PDD Baru Nomor Ijajah Nasional Tidak Terdaftar Di PDD Nah Maka Di Umpan Balik Ada Perbaikan Maka Harus Di Input PIN Dulu Tidak Di Input KTP Sekarang Harus Ada KTP Di Input Kartu Tanda Penduduk Di Ijajah Nah Itulah Maksudnya Ada Yang Dimasuk Dengan Mekanisme Kumpan Balik Nah Saya Pikir Kalau Di Kantor Kantor Yang Pada Bekerja Pasti Ada Perubahan Perubahan Saya Juga Menangani Sisi Informasi Di PPKS Marihat Biasanya Itu Kalau Ada Perubahan Misalnya Ada Tambahan Kita Buat Program Misalnya Sisim Pohon Indu Pohon Indu Itu Pohon Kelapa Sawit Tapi Datanya Berapa Yang Panen Berapa Yang Gagal Berapa Yang Tidak Panen Misalnya Panen Janjamnya Itu Dihitung Misalnya Kalau Dianya Ada Biji Kelapa Sawit 5.000 Pertama Diketik 5.000 Terus Pimpinannya Bilang Kalau 5.000 Ini Tipinya TPA Maka Programnya Dirubah Lagi Menjadi Ada TPA Nah Itulah Itulah Yang Namanya Empan Balik Selain Input Proses Output Jadi Empan Balik Bisa Juga Peremajaan Peremajaan Sistem Atau Perbaikan Sistem Atau Revisi Sistem Nah Jadi Mekanisme Empan Balik Itu Bisa Revisi Sistem Makanya Sistem Informasi Biasanya Windows Windows 8 Windows 9 Windows 10 Berarti 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 Ada Ada Yang Direvisi Ada Yang Direvisi Itulah Yang Dimaksud Dengan Umpan Balik Nah Ini Dia Model Umum Sistem Informasi Ada Input Ada Proses Baru Kemudian Ada Output Baru Kemudian Ada Feedback Nah Feedback Inilah Yang Dia Melakukan Revisi Revisi Jadi Sistem Informasi Yang Kita Laksanakan Sebenarnya Tidak Pernah Berhenti Selalu Ada Perbaikan Selalu Ada Perbaikan Sama Juga Kalau Kita Di Bapak Ibu Bekerja Di Tentang Penjaminan Mutu Kaizen Dia Kan Berlanjut Terus Secara Kontinu Untuk Memperbaiki Perbaikan Perbaikan Penjaminan Mutu Yang Ada Sistem Kaizen Itu 5S Itu Kita Harus Terus Memperbaikinya Nah Begitu Juga Dengan Sisi Informasi Input Proses Output Ada Feedback Kalau Di Output Masih Ada Permasalahan Maka Dikembalikan Ke input Baru Masuk Ke proses Masuk Lagi Ke output Ada Lagi Perbaikan Pindah Lagi Ke input Masuk Ke proses Masuk Ke output Jadi Memang Tidak Pernah Selesai Kecuali Perubahan Perubahan Sistem Perubahan Sistem Yang Yang Digantikan Makanya Kalau Dalam Pemerintahan Itu kan Saya Pernah Membuat Program Di Pemerintahan Sistemnya Sering Tergantikan Misalnya Yang ini Versi 1 Nanti Versi 2 Tambahannya Seperti ini Nanti Versi 3 Tambahannya Seperti ini Jadi Dianya Mengalami Feedback Itu Itu Yang Artinya Feedback Nah Apa itu Input Proses Output Input Adalah Aktivitas Pengumpulan Dan Pengambilan Data Data Itu Tadi kan Bisa Gambar Bisa Angkah Sama Juga Di Dalam Penelitian Juga Kita Harus Memiliki Data Jadi Kalau Kita Dalam Penelitian Tidak Punya Data Berarti Kita Itu Tidak Masuk Kedalam Penelitian Tidak Merupakan Bagian Daripada Penelitian Penelitian Itu Adalah Ada Permasalahan Ada Data Baru Bisa Dikerjakan Secara Logis Secara Logika Dan Sistematis Dan Teratur Sesuai Dengan Prosedur Langkah-langkah Kaida Ilmiah Sama Kalau Ini Input Aktivitas Pengumpulan Dan Pengambilan Data Pengambilan Datanya Bagaimana Kalau Dalam Penelitian Ini Yang Paling Lama Yang Paling Lama Itu Adalah Untuk Memproses Data Makanya Data Itu Harus Dicari Terlebih Dahulu Dan Dikumpulkan Data Itu Ada Data Yang Bersumber Dari Data Questioner Ada Yang Bersumber Dari Data Database Knowledge Database Discovery Artinya Data Yang Sudah Dientrikan Nah Itulah Yang Valid Validasinya Udah Oke Kalau Yang Dientrikan Tapi Kalau Data Questioner Itu Belum Valid Berarti Memvalidasinya Harus Kita Menggunakan Yang Namanya SPSS Ya Untuk Memvalidasi Apakah Data Kita Itu Palit Atau Tidak Kita Gunakan Cross Alpha Ataupun Kita Gunakan Misalnya Distribusi T Atau Yang Lain Nah Itu Adalah Input Kalau Proses Mengubah Atau Mentransformasikan Data Menjadi Output Yang Bermanfaat Nah Jadi Inputnya Data Baru Prosesnya Merubah Data Menjadi Informasi Yang Bermanfaat Apa Itu Output Informasi Yang Berguna Biasanya Dalam Bentuk Dokumen Data Atau Laporan Ya Kalau Sehari-hari Kita Kerja Misalnya Ada Input Input Data Diketik Jumlah Absensinya Berapa Diketik Diproses Pakai Program Baru Nanti Menghasilkan Laporan Minta Tanda Tangan Sama Pimpinan Sama Atasan Biasanya Seperti Itu Ya Tapi Prosesnya Ya Input Proses Output Sebenarnya Ini Kita Pembelajaran Di komputer Itu Input Proses Output Tapi Bisa Diimplementasikan Keseluruh Kehidupan Ya Nah Di dalam Sistem Informasi Berbasis Komputer SIBK Atau Computer Based Information System CBIS Ini Terdiri Dari Apa Aja Kan Ada Misalnya Ujian Berbasis Sisi Informasi Berbasis Komputer Ujian PNS Berbasis SIBK Maka Maka Kita Harus Menggunak Harus Ada Alat-alatnya Pertama Perangkat Keras Harus Ada Adware Perangkat Luna Harus Ada Software Basis Data Harus Ada Database Harus Ada Telekomunikasi Harus Ada Manusia Harus Ada Prosedur Nah Itulah Yang Kita Lakukan Jadi Sisi Informasi Berbasis Komputer Itu Dia Harus Tidak Terlepas Dari Ke-6 Alat Ini Misalnya Kita Mau Mengadakan Sistem Ujian Sistem Ujian PNS Atau Sekolah SIBK Kenaikan Kelas Maka Kita Harus Menyiapkan Yang Namanya Hardware Kita Software Database Apa Nah Kalau Kami Di Database Nanti Database Ada Database SQL Server Ada Database Access Ada Database MySQL Ada Database Oracle Banyak Lagi Telekomunikasi Ini Ada Apa Wifi Ada Internet PSTN Public Service Telephone Network Atau Telkom Punya Telkom Nah Bisa Semuanya Telekomunikasi Yang berhubungan Dengan Internet Baru Ada Manusia Ada Prosedur Prosedur Itu Langkah Langkah Yang Digunakan Untuk Menyelesaikan Suatu Permasalahan Yang Diawali Oleh Mulai Dan Diakhiri Oleh Selesai Jadi Prosedur Itu Harus Ada Mulai Baru Harus Ada Selesainya Tidak Boleh Sebuah Prosedur Itu Tidak Selesai Selesai Nah Secara Bersama Enam Komponen Tersebut Bekerja Untuk Mengimpun Memanipulasi Menyimpan Dan Memproses Data Menjadi Informasi Inilah Inilah Perangkat Perangkat Yang Harus Kita Siapkan Ya Sama Seperti Kita Lewat Zoom Ini Ada Hardware Ada Software Ada Database Ada Telekomunikasinya Ada Manusianya Kita Baru Ada Prosedurnya Prosedurnya Kita Harus Menginstall Zoom Di Komputer Kita Baru Nanti Bisa Informasinya Itu Apa Bisa Diletakkan Di Youtube Bisa Diletakkan Di Media Sosial Bisa Diletakkan Dimana Mana Yang Berhubungan Dengan Biar Supaya Bisa Dilihat Kembali Nah Komponen SIBK Lagi Perangkat Keras Itu Apalagi Apa Itu Perangkat Keras Peralatan Komputer Yang Digunakan Untuk Melakukan Aktivitas Input Pemprosesan Dan Output Perangkat Keras Ini CPU Mouse Keyboard Monitor Kalau Perangkat Luna Program Komputer Yang Mengatur Menentukan Mengendalikan Operasi Komputer Perangkat Luna Ini Adalah Programming Misalnya Kalau Ini Perangkat Lunanya Adalah Zoom Application Baru Kemudian Perangkat Lunanya Adalah Powerpoint Adobe Reader Untuk Melihat Untuk Menampilkan Baru Ada Basis Data Kumpulan Fakta Informasi Yang Terorganisir Jadi Basis Data Ini Adalah Database Yang Digunakan Oleh Si Zoom Jadi Kalau Saya Menggunakan Zoom Nanti Kalau Saya Login Kedalam Admin Maka Semua Datanya Bisa Diambil Kembali Siapa Yang Hadir Jam Berapa Hadirnya Siapa Yang Keluar Siapa Yang Pokoknya Semua Data Yang Ada Di Zoom Ini Masuk Kedalam Database Administrasi Zoom Back Kita Hanya Menggunakan Front End Zoom Tapi Kalau Di Back End Zoom Kita Harus Ada Security Login Akses Baru Kemudian Telekomunikasi Telekomunikasi Transmisi Sinyal Elektronik Untuk Komunikasi Memungkinkan Organisasi Untuk Menghubungkan Sistem Komputer Ke Jaringan Yang Efektif Yaitulah PSTN Public Service Telepon Network Kalau Ada Internet Pasti Harus Ada Telekomunikasinya Jaringan Digunakan Menghubungkan Komputer Dan Peralatan Komputer Di gedung Di seluruh Negeri Di seluruh Dunia Untuk Memungkinkan Komunikasi Elektronik Nah Ini adalah Kita harus Menggunakan Jaringan Biasanya Jaringan Kita Pakai Wifi ID Pakai Pulsa Pakai Apa Dan Lain-lain Jadi Inilah Komponen S IBK Bagaimana Hubungannya Di S IB Dan BIS Transaction Processing System Sistem Pemroses Transaksi Contohnya Ini adalah Sistem E-commerce Baru Sistem Formasi Management Sistem Formasi Pendukung Keputusan Dan Sistem Pakar Jadi Implementasi Daripada Sistem Formasi Bisnis Dan Bisnis Informasi Sistem Ini Bisa Menghasilkan Transaction Processing Sistem Dan Bisa Juga Menghasilkan Bisnis E-commerce Nah Ini Sekarang Yang Banyak Toko Tutup Ada E-commerce Jadi Kita Bisa Pakai Sopi Pakai Beli Obat Pakai Halodok Dan Bisa Kita Gunakan Semuanya Perkembangannya Sangat Dulunya Gak Percaya Sekarang Sudah Percaya Ini Sistem Formasi Management Ini Adalah Aplikasi Yang Kita Gunakan Di office Kita Aplikasi Yang Kita Gunakan Yang Kita Pakai Di Pemerintahan Yang Pak Jokowi Sekarang Semuanya Berbasis Digital Apalagi Kita Kan Satu Kementerian Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek 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 Dan Teknologi Nah Jadi Di Kementerian Kebudayaan Itu Menteri Kita Adalah Mas Menteri Nah Dia Jagonya Di Digital Information Jadi Sistem Formasi Management Berbasis Digital Dan Nanti Akan Bisa Menghasilkan Sistem Pendukung Keputusan Yang Bisa Langsung Memberikan Keputusan Apa Yang Dihasilkan Baru Kemudian Ada Lagi Expert Sistem Sistem Pakar Jadi Sistem Pakar Ini Adalah Kelanjutan Daripada Sistem Pendukung Keputusan Yang Bisa Menghasilkan Berbasis IOT Internet Optics Dan Sistem Pakar Ini Bisa Menghasilkan Kepakaran Atau Memberikan Informasi Apa Yang Terjadi Apa Prediksi Apa Yang Akan Terjadi Tapi Semuanya Kalau Di Komputer Ada Semuanya Berbasis Algoritum Ada Berbasis Model Ada Algoritmanya Ada Metodenya Metode Dan Algoritma Adalah Untuk Menghasilkan Ini Karena Banyak Banyak Sekali Keilmuan Yang Ada Di Sistem Support Sistem Dan Sistem Pakar Baru Kemudian Ini Penjelasan Satu-satunya Transversion Proses Sistem Sistem Yang Menimpun Manusia Prosedur Perangkat Lunak Database Perangkat Lain Yang Digunakan Untuk Merekam Transaksi Dalam Pertukaran Bisnis Inilah Misalnya ATM Banking Dan Lain-lain Nah Itu Dianya Transaksi Processing Sistem Kita Ngirim Data Ke Jakarta Kita Ngirim Data Di Informasi Dapodik Dan Lain-nya Baru E-commerce Ini dia E-commerce Pembelian Jadi Dengan Adanya E-commerce Kita Tidak Perlu Lagi Punya Toko Kita Tidak Perlu Lagi Punya Punya Apa Kita Tidak Perlu Lagi Membeli Kemana-mana Kita Cukup Di depan Handphone Kita Bisa Memesan Semua Barang Yang Kita Inginkan Melalui Tokopedia Bukalapak Dan Shopee Banyak Sekali Nanti Pengirimannya Langsung Dikirimkan Melalui Pengiriman Jadi Proses Requation Obtain Approval Disetujuin Baru Di Proses Order Ke Vendor Baru Vendor Ke Processing Departemen Baru Dianya Mengirimkan Apa Mengirimkan Apa yang kita beli Ke Customernya Sistem Formasi Management Ini Dianya Yang Kita Lakukan Di Perusahaan Kita Di Kampus Kita Ataupun Di Sekolah Kita Sistem Yang Melibatkan Orang Prosedur Perangkat 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 Yang Terorganisir Yang Digunakan Untuk Memberikan Informasi Rutin Kepada Manager Dan Pembuat Keputusan Biasanya Sisi Informasi Absensi Ada Entry Absensi Berapa Yang Hadir Berapa Yang Terlambat Berapa Yang Tidak Hadir Berapa Yang Cuti Berapa Yang Sakit Nah Nanti Disitu Semua Datanya Akan Terangkum Dan Terorganisir Dan Bisa Kita Lakukan Penelitian Disitu Kenaikan Gajiknya Atau Bagaimana Kalau Di Pimpinan Nah Skema Sisi Informasi Manajemen Ini adalah Contohnya Ini ada Database Ini Sisi Informasi Yang Ada Pemasaran Finansial Manufaktur Pengadaan Sistem Pemproses Transaksi Semuanya Dilakukan Di Database Sisi Informasi Kalau Di Di Kemarang Siantar Itu Ada Namanya Comment Center Kalau Semalungun Saya Belum Pernah Lihat Yang Di Siantar Ada Comment Center Jadi Semua Data Diletakkan Disitu Semua Data Diletakkan Di Dalam Database Yang Disebut Namanya Comment Center Semua Kegiatan Yang Ada Di Pempo Itu Diletakkan Disitu DSS Itu Adalah Untuk Membuat Sistem Pendukung Keputusan Misalnya Bagaimana Cara Menentukan Karyawan Terbaik Itu Ada Algoritmanya Misalnya Dimasukkan Bagaimana Cara Menentukan Guru Terbaik Berdasarkan Kinerjanya Itu Ada Algoritmanya Kalau Di Sini Ada Algoritmanya Algoritma Di Bidang Komputernya Nah Expert Sistem Ini Juga Sama Ini Pekerjaan Orang Komputer Sistem Melakukan Tugas Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Seorang Ahli Pakar Sistem Memberikan Komputer Kemampuan Membuat Saran Bertindak Seperti Seorang Ahli Di Bidang Tertentu Mendiagnosis Penyakit Manusia Membuat Misalnya Expert Sistem Kalau Kita Pernah Berobat Saya Pernah Berobat Jantung Misalnya EKG Itu Tulisannya Ber Entah Apa-apa Macem Gempa Bumi Tapi Kita Pernah Berobat Di WSG Kita Tidak Tahu Entah Apa Dilihat Tapi Kepakarannya Sistem Pakar Itu Dia Bisa Melihat Oh Ini Ada 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 Batu Di ginjalnya Ada Ini Ada Ini Nah Itu Sistem Pakar Yang Berhubungan Dengan Pakar Dan Berhubungan Dengan Adware Dan Berhubungan Dengan Sistem Informasi Misalnya Kalau Ibu-ibu Yang WSG Begitu Di WSG Kapan lahirnya Kapan Ininya Kapan Kapan Di rumah Sakitnya Berat Badan Yang Berapa Ya Udah Tahu Dia Apanya Aplikasinya Udah Tahu Kapan Lahirnya Nah Itulah Mendiagnosi Penyakit Manusia Dan Mendiagnosi Diambil Dari Dari Mananya Misalnya Berat Badannya Diambil Dari Kepalanya Lingkaran Kepalanya Lingkaran Perutnya Kakinya Dan Dia Langsung Tahu Berat Badannya Sekian Itu Namanya Export System Kesimpulan Sisi Informasi Adalah Seperangkat Elemen Atau Komponen Yang Saling Terkait Yang Tadi Input Output Data Dan Informasi Tujuan SBK Sistem Yang Menyimpun Perangkat Keras Perangkat Lunak Basis Data Telekomunikasi Manusia Prosedur Mengubah Data Menjadi Informasi Kalau Sisi Informasi Bisnis Yang Berhubungan Dengan Bisnis Pemproses Transaksi E-commerce SIM Sistem Pendukung Keputusan Dan Sistem Pakar Karena Sistem Pakar Juga Masuk Kedalam Sistem Informasi Bisnis Sekarang Banyak Sistem Pakar Misalnya Sekarang Genosi Termasuk Kedalam Sistem Pakar Dan Sistem Pendukung Keputusan Jadi Tahu Dia Mengetahui Mana Positif Mana Negatif Dengan Mengembus Plastik Sweb Ataupun Antigen Itu Sistem Pakar Pekerjaan Oleh Orang Sistem Pakar Dari Kesehatan Dan TNI Elektro Dan Orang Komputer Daftar Pustakanya Dan Terakhir Selesai Sekian Dan Terima Kasih Kalau ada Pertanyaan Silahkan Di Pertanyakan Ada Pertanyaan Bapak Dan Ibu Kami Persilahkan Ada 15 Menit Lagi Untuk 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 Bertanya Itu Untuk Bahan-Bahan Tadi Dari mana Kita bisa Dapatkan Pak Di WA Pak Bahannya Nanti Di WA Nanti Youtube Selanjutnya pun Saya kirimkan Ke WA Siap 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 Makas Pak Ya Atau mau dikasih THR Tugas Hari Raya Tugas Tugas Hari Raya Tugas Hari Raya Misalah Paper Paper yang Bapak Bapak bilang Tadi Karena Kebetulan Sudah lama Ini Tidak pernah Bikin makalah Setelah Tama kuliah Tidak pernah Bikin makalah Ya Betul itu Pak Sangat benar Jadi Langkah-langkahnya pun Dulu Pak Apa nanti Pak Kalau kami bikin makalah Bisa nanti kami Sharing Melalui Bapak Melalui Istilahnya Secara Japri Atau Melalui Apalah Pak Bisa kami Sehari-hari Bisa Bertansi Bapak Begitu Bisa Pak Sangat Bisa Kita lewat Lebih enak Lewat Jum Lewat Jum Nanti Presentasi Saya yang reviewer Atau saya yang presentasi Bapak yang nanya Boleh Memang kalau kita Udah kerja Kita buat paper itu Waktu kuliahnya Banyak Kalau udah kerja Tidak sompat lagi Kertas aja Ngurusin Semua diurusin Dari Baru masuk Udah ngurusin Dari Dari depan ke belakang Tidak sompat lagi Buat paper Iya Pak Makanya Kalau kuliah wajib Buat paper Iya Pak Pas kuliah Waktu Bapak bilang Tadi Langsung Terkirik juga Kami kan Bikin nakala Gini Kalau Nggak lulus Iya Pak Iya Nanti Saya Tapi Memang Keilmuan saya kan Komputer Guru saya kan Profesor saya Profesor komputer Tapi saya mengajarinya Berdasarkan Keilmuan saya Jadi Sebenarnya Bapak yang lebih Lebih hebat Nanti Bapak kan Punya guru Nanti Yang lain lagi Jadi bisa digabung Kalau saya Guru saya kan Cuma satu Yaitu Prof Herman Mauengkang Tapi saya berguru juga Sama guru-guru lain Ikut-ikut pelatihan-pelatihan Juga Ya di Youtube Sekarang banyak Banyak kali Kalau di Youtube Kalau mau Tapi kalau Tidak langsung Menuliskan Apa Melatih sendiri Susah Ya Tapi jangan Nanti Misalnya Kata Bapak yang disana Gininya Gini Nah Saya bilang Keberuntungan Bapak Ibu Kalau udah di kuliah Itu adalah Di promotornya Di promotor Yang di bidang Di bidang Bapak Ibu Kalau saya kan Di bidang ilmu komputer Mungkin hanya Tambah-tambahan aja Hanya memberikan Masukan Atau Mungkin Oh keilmuan saya Seperti ini Karena saya kan Dikasih ijaja Oleh profesor saya Nah saya ngasih ijaja Ke Bapak Ibu Yang sesuai dengan Apa yang dikasih Tunjuk Oleh guru saya Macam pemensilat Pak Kan Ada gurunya Guru satunya Tapi Ilmu pamungkasnya Yang ada sinar lasernya Nggak dikasih Nah gitu juga Kita-kita ini Nah saya nanti Ngajarinnya Ijaja-ijaja yang udah dikasih Sama guru-guru saya Kalau Bapak nanya Nanti saya kasih Gitu kan Nah jadi Bapak nanti Cari lagi ilmunya Dari Yang khusus Dosen di UC Yang berhubungan dengan Sisi informasi Perencanaan Pembangunan Ya Dari saya mungkin nanti Misalnya Turnitinnya Cek plagiatnya Paragraph Phase-nya Atau Gimana sih Cara meneliti Di apa Scientific Keilmuan Scientific-nya Gitu Tapi Petode penelitian Hampir sama semua sih Ya kan Hampir sama semua Karya ilmiah itu Hampir sama semua Gimana cara citasi Gimana cara menulis Paragraph Phase Gimana cara Kalau Profesor saya Menyatakan Cara membuat Karya ilmiah itu Banyak-banyak Nonton sinetron Jadi Karya ilmiah itu Adalah seperti Cerita sinetron Jadi diceritakan Dari awal sampai akhir Dan dianya Menyambung Jangan di atas Nggak nyambung Di bawah nanti Nggak nyambung Di tengah nggak nyambung Nggak dapat benang merahnya Jadi nulis itu Mungkin Dianya harus Menyambung Ceritakan ini Ceritakan ini Ceritakan ini Jadi Dianya harus menyambung Dari satu lain Yang lain Ya saya yakin Kalau udah Bapak udah lama Meninggalkan perkuliahan Ya Pasti Itulah Ya Udah Udah lupa Udah banyak Tapi pasti nanti Masih Kalau dikasih Sikit aja Udah tahu Oh iya iya ini Udah pernah Udah pernah Udah pernah Oke Oke Semangat Apalagi kalau papernya Diterima ya kan Wah itu lebih semangat lagi Ada lagi pertanyaan Ya dipersilakan Kalau itu bisa Pak Nanti kita Kita diskusi Oke Pak Misalnya kalau Orang bapak mau cek Pelagia Boleh ke saya Mau pakai turnitin Mau pakai pelagia Seeker Pun boleh Pokoknya Kalau yang berhubungan Dengan komputer-komputer Boleh diminta Saya lah Boleh Apa Boleh saya Saya bantu Tapi kalau Bahasa Inggris Enggak Bahasa Inggris Wah saya gak bisa Kalau matematika Bisa Buat model Misalnya bapak mau Buat model Nah itu bisa Karena S3 saya Itu di Pemodelan Oke ada pertanyaan lagi Orang bapak Semester berapa nih ya Semester 2 Semester 2 ya Gila ya Tapi kan Dua semester lagi Itu gak terasa Semester 3 Udah tamat Semester 4 Udah tinggal Tinggal lama Tinggal maju lagi Udah-udah Pak Pokoknya semangat lah Udah ada yang 50 60 Ini kan Udah Udah memberikan contoh Harus semangat Artinya Pendidikan itu Diperlukan kapanpun Ya kan Ibu Sri Asni Mati Parpa ini Udah Marpaung Udah Udah Apa juga Udah Udah Berumur Sepertinya Udah Ibu-ibu Udah punya cucu Berasa Ya kan Nah Masih kuliah Masih kuliah S2 Nanti lanjut S3 Kursi kayaknya Udah ada S3 nya Guru Pernihaus Ada lagi yang mau nanya Ya Persilahkan Terakhir Minggu depan Minggu depan Libur atau Masih Hari Raya Pak 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 Ya Pak Ilham Ada yang mau tanya Semoga Bapak Karena agak terlambat Saya dalam perjalan ke UCI Ini lagi di UCI Jadi Sedikit terlambat ya Pak Dengan teknologi sekarang Sistem komputer Komputerisasi Banyak kendalaan dari Pihak masyarakat Masyarakat Tidak bisa menyesuaikan Karena Keterbatasan Terbatasan Jaringan Atau apa Nah Jadi untuk Peningkatannya Gimana itu Pak Seharusnya Pembelajarannya Pak Ya Pembelajarannya Gimana Pak Untuk itu Mendukunglah untuk itu Pak Oke Jadi Dari Memang Apa Saya pun lagi Melakukan penelitian itu Ya Jadi memang Dari Di penelitian-penelitian itu Banyak Makanya Sekarang itu kan banyak Di website itu Ada Ruang guru Ada Ada ruang belajar Mendikbud juga Udah menyiapkan Mas Menteri Kemarin waktu podcast Sama Pak Presiden Dia kan udah mau menyiapkan Dia kan jagonya digital-digital Udah akan menyiapkan Berbasis Digital-digital Yang nantinya bisa disimpan Bisa nonton di apa Di Di apa Di YouTube Nah sekarang kan Indihome itu kan Tapi harus beli Indihome Semuanya memang harus Butuh biaya juga Jadi dianya punya Punya channel Punya channel Apa Channel pendidikan Dan bisa dilihat Bisa ditonton oleh Anak Anak didi Atau bisa ditonton oleh Oleh apa Masyarakat Misalnya anak SMA SMP SD gitu Nah kalau di Di guru-guru Bisa juga Ya di YouTube ini Misalnya dia punya Zoom Punya Zoom Tapi dianya membuat Materi ajar di Zoom Baru dia belajar Menggunakan Untuk Membuatnya Pake Adobe After Effects Atau pake Camtasia Baru nanti Dimasukkan ke dalam YouTube Nah jadi Kalau dianya Tidak memiliki Jaringan Tidak memiliki Apa Bisa juga Itu diletakkan Di Di laptop Dan dia bisa Tonton kapan aja Pembelajaran Pembelajaran itu Cuma Masalahnya memang Tidak interaktif Tidak ada Tanya jawab Yang bisa langsung Ditanya laptopnya Karena kan Dianya hanya Aplikasi Kalau kita ini kan Dianya Sinkron ya Asinkron Walaupun tidak Bertatapan Tapi kita bisa Berkomunikasi Nah itulah Salah satu Kelemahnya Mungkin Nanti Bisa aja Sistem expert Kalau dianya Masiswanya Apa Anak didiknya Nanya Maka dia langsung Memberikan jawaban Apa yang Yang dipertanyakan Nah yang tadi Yang penelitian Penelitian Sistem expertnya Itu Ini untuk Untuk sekolah Ya Pak Ilham Ya Pak Benar Pak Bisa juga Nanti Kita Kita apa Pak Ilham Dimana Kita kolaborasi Riset Untuk itu Selain Modul-modul tersebut Apakah ada Mungkin ya Maaf sedikit Apa nih Pak Channel khusus Dari Bapak Mungkin Biar bisa Tambah pelajaran Untuk kita Gitu Pak Kalau yang Yang punya saya Nanti Saya masukkan Di Youtube Saya Yang untuk Sekolah Misalnya Bapak punya Sekolah Nanti ya Kita bisa Berdiskusi Bagaimana Untuk Itunya Guru-gurunya Atau apanya Karena kami kan Sekarang Kampus Merdeka Merdeka Belajar Punya Tiga dosa Ada juga Yang harus Tiga dosa Harus Dikerjakan Yang Tiga dosa Dan Kampus Merdeka Merdeka Belajar Jadi salah satunya Itu Ya itu Bisa aja Mahasiswa kami Datang ke sekolah Untuk memberikan Pelatihan Kami bisa Magang Kami bisa Ada lapan Kegiatan Jadi nanti Kita bisa Berkolaborasi Antara Perguruan Tinggi Sama Sama Sekolah-sekolah Yang ada di Siantar Semalungun Untuk membuat Konten-konten Kalau saya Mau buat penelitian Guru-gurunya Harus punya Ini Biasanya Ditaruh Di learning A model Model itu Punya Servernya Harus kuat Tapi Saya Lagi Rancang Itu pakai Wordpress Wordpress itu Sederhana Kecil Tapi dosennya Gurunya Harus punya Youtube Nah Gimana mengelola Youtube itu Nanti Ditaruh Di situ Jadi Dia Kapan Aja Bisa Disa Kan Digital ini Kapan Waktu Dimana Saja Bisa Membaca Dan Melihat Baru Baru Nanti Nanti Misalnya Ada Kendala Yaitu Tadi Input Proses Output Feedback Kita Cari Lagi Penelitiannya Kita Cari Lagi Teknologinya Untuk Langsung Menjawab Yang Tadi Sistem Pakar Itu Nanti Pakai Algoritma Apa Untuk Menyelesaikannya Kau Watchening Bet Watchening Udah Ada Lagi Banyak Penelitiannya Tapi Itu Penelitian Di Bidang Komputer Tapi Nanti Kalau Mau Ke Sisi Informasi Perencanaan Pembangunan Apakah Di Sekolah Itu Merupakan Perencanaan Pembangunan Sekolah Boleh Enggak Dijadikan Tesis Boleh Enggak Dijadikan Bahan Untuk Menyelesaikan S2 Tapi Nanti Bapak Ibu Cari Aja Di Di Yang DTB Ada Sisi Informasi Pembangunan Atau Kan Udah Punya Senior Senior Kan Udah Punya Kakak Kelas Lihat Aja Judul Judulnya Nanti Dibelok Belokkan Sikit Disama Samakan Sikit Nah Gitu Caranya Tapi Kalau Yang Pak Ilham Sabana Nanti Bisa Chatting Sama Saya Apa Kendalanya Di Sekolah Itu Nanti Bisa Kita Selesaikan Kita Diskusikan Siapa Mohon Bimbingan Ya Terima kasih Oke Terima kasih Oke Karena Waktunya Sudah jam 12 Saya pun Ini Pintu Kampusnya Sudah di Kunci Sana Sini Sudah Bunya Kletak Kletek Ya Orang Sudah pada Pulangan Nanti Saya Tinggal Di Sini Tidur Sini Pula Jadi Saya Sudahi Sampai Sini Dulu Terima Kasih Atas Perhatiannya Selamat Siang Semoga Kita Sehat Selalu Karena Kesehatan Adalah Anugerah Yang Paling Besar Kalau Sakit Takutnya Isolasi Mandiri Jadi Jaga Kesehatan Imunnya Harus Istirahat Sepertinya Kalau Kita Udah Tua Tua Ini Haruslah Istirahat Setengah Jam Paling Tidak Matanya Dipejamkan Apalagi Puasa Puasa Jadi Jangan Cari Duit Meluluh Harus Istirahat Jangan Belajar Meluluh Nanti Sakit Tidak Tamat Jalan Pagi Ilmu Kesehatan Jalan Pagi Minimal 30 Menit Yang Sekarang Banyak Orang-orang Chansing Jalan Pagi Kita Tidak Jalan Pagi Kita Yang Orang Indonesianya Tidak Jalan Pagi Jadi Jalan Pagi Istirahat Cukup Baru Kemudian Banyak Makannya Vitaminnya Dimakan Nah Itu Mudah-mudahan Sehat Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Terima 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 Terima